Bersama-sama Kalian pernah mengalami yang namanya bibir pecah-pecah? Terus muncul saryawan atau tenggorokan berasa sakit dan kering dibarengi rasa panas di dalam tubuh? Hmm, kalau sudah kayak gini, apalagi kalau bukan terserang yang namanya panas dalam. Pastinya harian bakal disuruh cepat-cepat buat minum air putih yang banyak tuh. Kalau dalam istilah kedokteran, nggak ada tuh yang namanya panas dalam. Karena panas dalam ternyata bukanlah suatu penyakit. Melainkan gejala dari sebuah penyakit. Gejala panas dalam ini juga muncul dikarenakan faktor daya tahan tubuh yang menurun. Akibat kelelahan, kekurangan vitamin C, serat dan juga dehidrasi. Jadi bibir kering dan lemas bisa diakibatkan oleh dehidrasi. Kalau sembilit atau susah buang air besar, ini dikarenakan kekurangan serat dan mineral. Dan terakhir, sakit tenggorokan dan saryawan bukan karena panas dari dalam tubuh. Melainkan infeksi bakteri atau penyakit lainnya. Nah, gimana? Sudah paham kan dengan yang namanya panas dalam? Kalau misalnya gejala ini tidak kunjung sembuh dan terus berulang dalam waktu yang singkat, sebaiknya kalian segera cek ke dokter ya.